Halo sahabat ruangsiswa.net, selamat datang kembali di ruangsiswa.net Bimbingan belajar online dan offline berbasis soal Nah, apa kabar nih semua sahabat ruangsiswa? Oh ya, sebelumnya Kak Nana ingin mengucapkan selamat tahun baru 2020 Semoga bisa menjadi insan yang lebih baik lagi di tahun ini dengan semangat belajar yang baru Nah, ada kabar gembira untuk sahabat ruangsiswa kali ini Aplikasi ruangsiswa.net dapat diunduh melalui Playstore So, segeralah kalian bergabung dengan kami Agar kalian bisa dengan bebas mengakses ruangsiswa.net dimanapun dan kapanpun kalian berada Nah, karena ujian nasional dan juga UTBK sebentar lagi akan dilaksanakan Dan sudah ada di depan mata Hayo sampai mana nih persiapan kalian untuk mempelajari materi-materi UNBK dan juga UTBK Nah, kalian harus perlu persiapan itu Untuk itu langsung aja yuk Kak Nana akan mengajak teman-teman ruangsiswa.net untuk membahas materi biologi Nah, materinya adalah tentang bakteri atau monera Ini ada di grade 10 dengan kode soal yaitu 10B11120327 Nah, kalian bisa langsung cek sendiri kode soal ini di website kami yaitu di www.ruangsiswa.net Langsung aja yuk kita bahas Di sini ada soal persenyawaan antara polisakarida dan protein yang merupakan penyusun dinding sel bakteri disebut sebagai apa Nah, kita ingat-ingat lagi materi monera bahwa struktur sel bakteri itu memang mempunyai ciri khusus Dimana dia mempunyai dinding sel yang tersusun dari yang namanya adalah polisakarida dan juga protein Nah, dinding sel di bakteri ini berbeda dengan dinding sel yang ada di tumbuhan Meskipun sama-sama memiliki dinding sel Tetapi sel bakteri itu dia itu memiliki struktur yang spesifik yang disebut sebagai peptidoblikan Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan ini jawabannya adalah langsung aja kita lihat peptidoblikan yang C ya Kenapa sih bukan di antara yang lainnya? Karena yang A ini mikrobakteri Kak Nana rasa bakteri itu memang sudah ukurannya mikro ya Jadi, kenapa disebut mikro? Karena secara kasat mata memang tidak bisa terlihat Jadi, kita bisa melihat struktur bakteri itu kalau kita melihatnya melalui mikroskop Nah, kalau bakteriofag itu adalah bakteri yang dia itu menyerang pada virus Jadi, bakteriofag disebutnya adalah bakteriofage Itu bakteri yang menyerang pada virus Kalau makrobakteri sepertinya bukan apalagi makrobakteriofage Jadi, yang di antara ABCDE ini yang merupakan struktur dari dinding sel bakteri adalah yang C Lebih tepatnya Gampang banget kan? Nah, sekian pembahasan materi biologi kali ini Jangan lupa kalian nantikan video-video berikutnya Jangan lupa juga untuk di-like dan di-subscribe Segeralah bergabung bersama kami di ruangsiswa.net Terima kasih Sampai jumpa di video-video selanjutnya Jangan lupa like, share dan subscribe